Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Namun saya, salam kebaikan. Perkenalkan, Kak Ria Rianto yang diajari Sapa alias Ameng, Sekretaris UPD KMP DKI Jakarta, Bapak Pemimpinan Ketua Nadiah Yulianta Tufri. Salam sejahtera. Salam kebaikan. Nama saya, Aditya Alina Tufluna. Saya seorang apokan. Kalau menurut saya, untuk menghindari wakut, sebenarnya masyarakat harus dibangun sih. Sadarannya, awareness-nya harus dikukuk lagi. Karena kan sebenarnya politik ini kan bukan masalah, cuma kepentingan-kepentingan orang-orang tertentu. Tapi kan politik ini mempengaruhi berbagai macam hal dalam aspek-aspek kehidupan warga juga. Jadi semua orang sebenarnya punya kepentingan dalam politik ini. Kita punya alat untuk menentukan kini-kini kita, alat lebih jauh pemerintahan. Karena ya kita yang punya kawan-kawan penentukan itu. Tentunya kita mengharapkan ke teman-teman jelenial, generasi jet dan milenial di dalam pemilu serentak 2024 ini harus menjadi instrumen penting dalam menjaga proses demokrasi untuk menciptakan kualitas pemilu yang dapat dipercaya, berintegritas. Tentunya teman-teman juga harus bersama-sama mengawasi proses demokrasi ini. Dan nyembuhan saya kepada teman-teman generasi jet dan milenial, tentunya jangan menjadi seorang yang apatis atau cuek terhadap pemilu atau apalagi menjadi seorang yang golpuk. Tentunya teman-teman harus menentukan pilihan untuk menentukan pemimpin 5 tahun ke depan. Sebenarnya kalau polarisasi itu kita susah hindari ya, tapi sebisa mungkin ya kita harus bangun-bangun juga bahwa ini masalah kepentingan negara. Negara ini kan gineka tunggal juga. Jelas di bawah Pancasila itu ada tulisannya gineka tunggal juga. Jadi ya sebenarnya perbedaan itu hal yang harus bisa kita terima sih. Bukan hal yang harusnya malah pemecah adalah jadi faktor penentu pilihan kita. Sebenarnya kan ini perusahaan negara, perusahaan kepentingan orang banyak. Jadi faktor penentunya adalah visi-misinya, kinerjanya, sama commitment-nya seperti apa. Bukan masalah politik identitas. Dan kita juga harusnya sih sudah bisa belajar dari pemilu-pemilu sebelumnya. Apalagi pemilu se-2019 dan pilih ada 2017 TKI Jakarta, kita sudah lihat semua efeknya itu jelek. Jadi seharusnya kita sudah mulai web di seolah-olah-olahnya. Saya berharap teman-teman generasi J.D. Mugnial mempunyai anil besar dalam pemilu serengkak di 2024 ini, di tanggal 14 Februari, supaya mereka menjadi, apa namanya, mengawal kursi demokrasi, mempunyai kualitas pemilu yang dapat dipercaya. Yang kedua, jadilah instrumen penting dalam bagian proses demokrasi ini. Dan teman-teman, saya berharap untuk jangan golput dan tolak politik uang pada tanggal 14 Februari nanti. Untuk pemilih-pemilih muda, jangan sampai golput di penyilu 2024 ini. Karena kita merupakan prioritas suara yang ada di Indonesia pada saat ini. Sehingga suara kita berpengaruh dan menentukan arah kebijakan negara ini. Tentunya sebagai orang muda, kita pasti ingin negara ini jadi negara yang maju dan disegani di dunia internasional. Sehingga, jangan lupa datang ke TPS Pantas Februari ini dan gunakan hak suara kita.